Intro Yo, kombang waminasang, selamat malam sobat-sobat dan susu hope gaming Kita balik lagi ke game idol hero dan yeah Akhirnya kita dapet skillnya si Ilamak Dan menurut gue dia lumayan bagus sebagai hero pertama ya Karena gue awalnya pikir dia itu pacarnya sih saja Ternyata kalau dilihat dari skillnya dia tuh pacarnya si Eloise ya Kayaknya kalau dia digabung sama Eloise kayaknya bagus banget Jadi ayo kita langsung lihat ke skillnya Jadi ini dia kita punya si Ilamak Jadi dia sudah terkonfirmasi dia dari fraksi fortress Dan dia seorang warrior ya Jadi ingat dia seorang warrior Dia bukan priest atau maid seperti kata orang Dia itu warrior Jadi yang pertama itu kita langsung bahas aktif skillnya aja ya Jadi dia akan menyerang musuh yang mempunyai HP paling tinggi Jadi ya ini bukan lagi cari musuh yang HP paling rendah Jadi dia gak bisa dimainin barengan sama Drake Karena Drake itu defense downnya nyari musuh yang mempunyai HP paling rendah Tapi dia akan menyerang musuh yang mempunyai HP paling tinggi Kemudian dia akan memberikan bleed atau perdarahan ya Kalau bos ini saya ya Perdarahan untuk beberapa ronde Kemudian mempunyai kesempatan untuk nyetun mereka selama beberapa saat Nah ini skill stunnya mirip-mirip saja ya Tapi oke dia punya bleed dan dia punya stun Kalau saja punya stun dan punya poison kalau gak salah ya Jadi kemudian kenapa gue ngomongin saja Karena emang dia ini kan desainnya mirip-mirip saja oke Kemudian dia akan menyerang musuh secara acak Dan akan memberikan perdarahan kepada mereka juga ya Jadi active skillnya itu ada dua tahap Jadi pertama dia akan menyerang musuh yang mempunyai HP yang paling tinggi Kemudian yang kedua dia akan menyerang musuh secara random atau secara acak Kemudian ngasih bleed atau perdarahan untuk beberapa ronde Kemudian akan mengurangi effect of being healed Jadi healnya mereka itu akan dikurangin Jadi sekarang banyak-banyak musuh Banyak-banyak musuh Banyak hero yang punya skill kayak reduce effect of being healed ya Emang karena Vesa terlalu overpower sekarang ya Vesa terlalu overpower dengan semua healnya Dan dia punya shield Jadi kayaknya developer pengen sedikit mengurangi kemampuan healnya Hero-hera yang punya heal ya Dan kalau kedua attack itu kan Tadi gue udah bilang kalau dia mempunyai dua jenis attack Kalau dua serangannya itu Dua attacknya itu Itu menyerang musuh yang sama Dia akan memberikan tambahan damage Sesuai dengan jumlah HP-nya si Ailemak ya Jadi ya kalau HP-nya semakin tinggi Berarti damage-nya juga semakin tinggi Tetapi ada limit berdasarkan dari total attack-nya si Ailemak juga ya Jadi biar gak kayak ticks yang terlalu overpower Jadi mereka kasih limit-limit kayak gitu ya Jadi oke Next kita balik Kita lanjut Maksudnya ke star boost blazing pasif pertamanya dia Ini menarik karena dia punya HP attack dan juga block dan damage reduction Ini bagus banget ya Punya block sama damage reduction dia bisa jadi tanky banget Akhir-akhir ini hero-hero di fortress bagus-bagus ya Kemudian dia akan memberikan And damage deal to target with bleed Maksudnya Dia akan memberikan Kalau menurut gue ya Dia akan memberikan tambahan damage kepada musuh yang mempunyai bleed Kita udah lama gak punya pasif skill pertama yang kayak gini ya Dulu tuh ada kayak Kalau musuh lagi petrify Dia akan memberikan serangan tambahan Musuh lagi stun Dia akan memberikan serangan tambahan Tapi akhir-akhir ini gak ada Jadi sekarang muncul lagi Jadi dia akan memberikan tambahan damage kepada musuh yang terkena bleed atau perdarahan Next kita maju ke pasif kedua Yaitu fiery sun imprinting Dia akan mengganti basic attacknya untuk memberikan serangan kepada musuh Memberikan bleed kepada mereka untuk beberapa ronde Kemudian mengurangi kesempatan mereka untuk nge-block Kemudian meningkatkan kesempatan diri untuk nge-block Kayaknya ini bagus banget kalau digabung sama Eloise Dan juga digabung sama panda ya Soalnya kalian tau block itu sangat-sangat Overpower Kalau di Idol Hero Kalau menurut gue ya Block itu overpower Dan dia akan menambah block dirinya sendiri ya Cuman disini tuh sayangnya dia nambahin block untuk dirinya sendiri Bukan nambahin block ke seluruh temen Tapi kita punya panda untuk itu Jadi ya Oke kemudian ini bisa ngurangin blocknya musuh ya Gak tau ini bisa ngurangin dodge atau enggak Kita tau dodge sama block itu berbeda ya Jadi kita punya trans elena itu nge-dodge ya Kalau gak salah bukan nge-block Jadi kayaknya gak bakal terpengaruh sama si Alemah kita gak tau Tapi disini cuma tertulis block Jadi ya Next Ini dia yang bagus nih ya Out of Garden Ship Pasif skill terakhir Ketika dia berhasil nge-block Akan ada kesempatan untuk stun Yang attack dia Yang nyerangin dia ya Untuk beberapa ronde Kemudian memberikan bleed Untuk si musuh tersebut Kemudian dia akan counter attack Musuh tersebut Memberikan damage Kemudian nge-bleed lagi musuh tersebut Untuk beberapa ronde Kemudian di akhir ronde Setiap musuh yang terkena bleed Dia akan nge-heal Terus dia akan naikin attack Jadi setiap kalau ada musuh yang banyak bleed Dia akan healnya lebih banyak Dan juga attacknya akan bertambah lebih banyak Mirip-mirip Ketuga ya Ini mirip-mirip Ketuga Tapi ya Lihat cocok banget dia sama Eloise kan Dia cocok banget sama Eloise sama Panda Astaga ini bakal jadi banyak block Dan banyak bleed Banyak stun Kalo menurut gua dia bakal jadi bagus Tapi untuk game yang sekarang ya Kalo kita pengen nyobain dia Kita harus Buat akun baru Terus nge-build dia dari awal Dan di awal-awal game kita tau Bahwa di box belum ada Akan belum keluar si eye lemak ya Untuk beberapa bulan setelah dia keluar Jadi agak susah untuk nyobain dia Kecuali kita gak main summon event langsung Tapi kalo misalnya kita main juga Kalo kita summon si eye lemak Kita build sampe ke E5 Tapi kita udah selesaikan si land fortress 20 Itu bakal jadi ribet ya sekarang ya Jadi ya Gua bakal tunggu sampe Kita punya transcendence eye lemak Dan kita akan build eye lemak di Akun fortress Untuk nyobain transcendence eye lemak Bersama dua orang transcendence fortress lainnya Jadi Ya kemungkinan Gak tau ya Gua bisa build dia Untuk coba-coba di akun baru Kita akan lihat keberuntungan kita Pas waktu main summon Di akun baru ya Jadi kalo menurut gua sih dia bagus Kalo menurut Susu kayak gimana Silahkan di komen di bawah Dan Ya itu aja untuk video kali ini Tertarik dengan hero baru Dan skill-skill barunya Jadi Stay tune untuk Lusa Ya bukan besok Tapi Lusa di hari Jumat Untuk kedatangan si heronya Dan ya Semoga Susu mentribut dengan video perusahaan Tetap sehat Semangat Tetap have fun main game Adeliro Apapun Ataupun semua game yang kalian suka Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Barangku Hobi Gaming Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati